Hai YouTube, kembali lagi di DAUS TV. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget kejadian-kejadian yang tak terduga terjadi. Kejadian-kejadian menegangkan yang bakal selalu dikenal. Apalagi kalau kejadian tersebut terekam kamera, pasti bakal sulit banget untuk melupakannya. Berikut ini kami merangkum 5 kejadian menegangkan yang terekam kamera. Namun sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, oke? Lalu lintas pesawat itu diatur oleh petugas air traffic control, termasuk soal take-off maupun landing. Semuanya harus sesuai perintah dari petugas air traffic control. Namun tak jarang miskomunikasi antara pilot dan petugas ETC terjadi. Di Indonesia saja sudah sering terjadi pesawat bersenggolan, bahkan bertabrakan karena miskomunikasi maupun kelalaian petugas ETC. Namun pada 2014 lalu, sebuah kejadian menegangkan di Bandara Barcelona berhasil terekam oleh kamera. Saat itu, pesawat UTR hendak mendarat. Namun ketika pesawat sudah sangat dekat dengan landasan, tiba-tiba melintas sebuah pesawat. Pesawat tersebut adalah Aerolin Argentinias yang melintas untuk mengambil posisi take-off. Melihat hal itu, pilot UTR pun membatalkan pendaratan. Ia menaikkan kembali pesawatnya. Selanjutnya, pesawat tersebut berputar. Selang dua menit kemudian, barulah pesawat tersebut melakukan pendaratan dengan baik. Kejadian ini diduga disebabkan karena miskomunikasi antara pilot dengan petugas ETC. Untung nggak terjadi tabrakan ya guys. Guys, kalian pernah nggak naik gantol? Kalau suatu saat kalian naik gantol atau para layang atau apapun wahana ekstrim yang akan kalian coba, pastikan dulu ya guys tali pengikat ataupun sabuk pengamannya terpasang dengan benar. Jangan sampai kalian mengalami hal seperti pria ini. Pria bernama Gris Kurski ini naik gantol bersama seorang yang sudah ahli. Namun ternyata tali pengaman Gris Kurski ini tak terpasang dengan benar. Saat mereka mulai terbang, tali pengamannya sudah lepas. Setelah itu, hal menegangkan pun terjadi. Gris Kurski bergelantungan hanya dengan mengandalkan kedua tangannya. Beruntung tangannya cukup kuat untuk tahan bergelantungan sambil terbang seperti itu. Dua setengah menit lamanya Gris Kurski bergelantungan di udara. Beruntung dia selamat. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa baginya. Kalau kalian berada di posisi ini gimana guys? Ngebayangin aja udah takut ya kan? Mogok di perlintasan kereta api itu merupakan kejadian yang horor-horor banget. Apalagi kalau mogoknya pas kereta mau lewat. Panik banget kan? Kejadian itu sering banget terjadi, seperti sebuah kejadian yang terekam CCTV berikut ini. Saat itu sebuah mobil pickup terjerembab di perlintasan kereta api. Akibat terlalu mengambil jalur yang terlalu ke tepi, mobil tersebut pun terjebak. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong mobil, namun tak berhasil. Bahkan yang membantu semakin banyak, namun tetap tak berhasil. Hingga palang pintu kereta pun turun pertanda kereta akan lewat. Suasana semakin panik. Hingga akhirnya orang-orang berlari menjauhi mobil tersebut karena kereta sudah sangat dekat. Pemilik mobil ini pun harus merelakan mobilnya hancur ditabrak oleh kereta. Wah, kasian banget ya guys. Tabrakan di jalan raya udah sering banget kita lihat. Tapi bagaimana jika tabrakan terjadi di laut? Seperti kejadian berikut ini. Beberapa orang lagi asik mancing di atas perahu bot. Mereka berharap bakal strike, dan mendapatkan ikan yang besar. Lalu bisa pamer ke kamera sambil bilang, Namun justru kejadian tak mengenakan yang mereka alami. Tiba-tiba dari kejauhan, datang kapal persiar berukuran besar meluncur dengan kencang ke arah mereka. Mereka mencoba melambai-lambai agar kapal tersebut berhenti, namun tak berhasil. Hingga akhirnya mereka melompat dan perahu mereka pun hancur ditabrak oleh kapal persiar. Ketika banjir bandang atau air sungai meluap, menjauhlah dari sungai supaya tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Begitulah himbawan Pak Kepala Desa. Namun dua orang ini, ketika air sungai sedang deras-derasnya, bahkan sampai meluap-luap, mereka malah santai berjalan di atas jembatan. Parahnya lagi, jembatan tersebut cuma jembatan kayu. Wow, santui banget ya. Itulah kejadian-kejadian mendegangkan yang terekam kamera. Terima kasih telah menonton share video ini jika bermanfaat. Bye! Terima kasih telah menonton share video ini jika bermanfaat.